Sertamu, dan sertamu juga, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Dimulilah Pantai Tuhan Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea Lalu naik sebuah bukit dan duduk disitu Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus Dan mereka semua disembuhkannya Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat Dan mereka memuliakan alat Israel Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka bisa di jalan Para murid menyahut Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini Kita mendapati roti untuk menginyangkan orang banyak yang begitu besar Jumlahnya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu? Tujuh Jawab mereka Dan ada juga beberapa ikan kecil Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu Ia mengucap syukur membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak Mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan Tujuh bakul penuh Demikianlah indil Tuhan Dan putihlah Yesus Para suster dan bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Kalau anda ke Labuan Bajo Anda bisa ke sebuah bukit yang namanya Bukit Cinta Itu dekat dengan Bandara Labuan Bajo Yang kalau pesawat itu landing atau take off Pasti akan selalu melewati bukit itu Saya pernah bertanya kepada mereka Dimana sih cintanya di bukit ini Ternyata memang bukit ini diberi gelar Bukit Cinta Karena dari situ kita bisa melihat birunya laut Pantai-pantai yang indah Dan beberapa bukit yang lain Yang memang kalau kita sudah berada di situ Dunia terasa sangat indah Juga sekarang itu ada liap-liap jalan Pantura Pantai Utara yang menghubungkan Labuan Bajo Terus ke Reo Nanti ke Mbai-Mbai Terus ke Momere Sampai ke Larang Tuka Juga ketika saya pergi ke Reo Mampir di sebuah bukit Bukitnya juga indah Mereka menamakan itu lagi Bukit Cinta Semua diberi nama Bukit Cinta Karena disitulah kita bisa menemukan Keagungan cinta Tuhan Yang telah menciptakan dunia ini Dengan begitu indah Dan kita sendiri Kalau sudah sampai ke bukit-bukit seperti itu Bisa merupakan segalanya Kepenatan, stres, kegalauan, kegabutan Dan kita akan menghirup udara segar Yang memang akan meniup kita Dengan sepoi-sepoi basah kata mereka Disitu bagus sekali Kalau kita menikmati sunrise dan sunset Hari ini Injil dan kitab Kitab Nabi Yesaya Berbicara tentang Kehebatan bukit Yang dipakai oleh Allah Untuk menampakkan cintanya Nabi Yesaya berbicara tentang Bukit Sion Bukit Sion adalah bukit cinta Di Yerusalem itu adalah bukit Tuhan Di Bukit Sion inilah Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir Dengan para muridnya Sekarang ini di Bukit Sion inilah Terdapat kubur Raja Daud Di Bukit Sion inilah Yesus disalibkan dan bangkit Bukit Sion adalah bukit Tuhan Karena Tuhan Menampakkan banyak hal istimewa disitu Injil juga berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang di bukit Yesus yang memberikan makan kepada orang banyak di bukit Lagi-lagi kita bertanya Kenapa harus di bukit Bukit selalu memberikan keindahan Bukit selalu menarik Itulah alasan kenapa Tuhan selalu banyak memakai bukit Untuk menampakkan kebahagiaan dan kemuliaan Di Galilea itu ada bukit bahagia Yesus menyampaikan sabda bahagia Juga di Galilea itu Ada bukit Tabor Yang kita kenal dengan Bukit dimana Yesus menampakkan kemuliaan kepada Petrus, Jakobus dan Yohanes Untuk kita jelas Bukit memang selalu indah Anda kalau duduk di teras lantai dua pastoral Dan memanah ke bukit sana Selalu ada rasa berbeda Daripada ketika memandang ke arah jalan Atau ke kota negara Yesus selalu memilih bukit Karena bukit itu Apa istilahnya? Inosen Dia alamiah Natural Tidak terbentur dengan banyak kepentingan Bayangkan dengan di kota Banyak benturan Banyak masalah Banyak persoalan Orang berkelahi ada di kota Orang bertengkar ada di kota Orang merebut kursi bupati ada di kota Tapi di gunung Tidak ada kepentingan-kepentingan Seperti itu Setiap kali kita refreshing Atau orang-orang kota mau refreshing Coba ke Jakarta Ke Bandung Pasti mereka pilih ke bukit Untuk refreshing Nah untuk kita Bukit itu apa sih sebenarnya? Ini bukan saja bicara tentang bukit Yang secara alami yang ada Tapi bukit bagi kita adalah tempat Tuhan Menyalurkan cinta Melalui perjamuan suci Dan altar adalah bukit cinta Tuhan Untuk kita Maka Bapak Ibu Mestinya kalau kita sudah penat Dengan kehidupan di dunia Di dunia luar sana Di pasar Di kantor Di bar Di toko Di tempat kerja Mestinya kita datang ke bukit ini Kalau memang betul kita Lelah Sayangnya Orang tidak paham bahwa Ketika ia lelah Ia harus datang ke altar Tuhan Dia tak misah kan Tahu disini Tuhan selalu menanti kita Dan dia bilang apa? Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat Aku akan memberikan rasa lega kepada emu Tapi kok orang Meremehkan misah ini Bukan karena dia tidak jenuh Banyak sekali yang jenuh Tapi dia Melampiaskan kejenuhan dengan pelarian-pelarian yang Sekarang ini Dia rasa itu diobati Besok stres lagi Misalnya Ketika kita jenuh dan benar dengan kehidupan Mungkin kita jalan-jalan sedikit Mungkin kita Ketempat-tempat hiburan sedikit Ketaman kota Tapi besok akan stres lagi Karena itu Sekedar memenuhi kebutuhan psikologis Tapi kalau datang ke bukit Tuhan Bukan hanya sekedar masalah psikologis yang diobati Masalah spiritual Kerohanian Hal yang lebih penting dari psikologis Ketenangan Kebahagiaan Dan disini Tuhan selalu menghidangkan Kita kebahagiaan Selesai kita mendengar kitab suci atau indil Pasti dibilang Berbahagialah orang yang mendengarkan Saudara Tuhan Dan tegung melaksanakannya Karena ini indil itu kabar gembira Kabar suka cita Untuk kita bahagia Kita mau terima hosti Pasti dibilang Berbahagialah kita yang diundang keberjamuannya Karena altar dan libar adalah bukit bahagia Bukit cinta Tuhan Untuk selalu mengalurkan cinta dan kebahagiaan Itu kepada kita Ketika kita tidak bisa menemukan itu Di pasar Di kantor Di bank Di toko Atau di tempat-tempat kerja Maka Bapak Ibu Ketika Tuhan sudah menyediakan Bukit cinta untuk kita Dalam altarnya Melalui Ekaristi Kenapa kita tidak menyambut hal itu Sebagai sesuatu yang sangat istimewa Bagi hidup Kalau mau bahagia Datanglah ke bukit cinta Tuhan Semoga Tuhan memberkati